Guys, kembali lagi aku akan berbagi pengalamanku seorang yang happy positif, jauh lebih baik, jauh lebih sehat, dan tentunya jauh lebih semangat. Dan aku gak akan bosan-bosan bilang kepada kalian yaitu adalah, it's time to you be happy. Ini waktu untuk kamu menjadi bahagia. Dulu aku tesnya di mana? Apakah di poskesmas ataupun di rumah sakit? Dan bahkan juga banyak yang nanyain ketika aku live di TikTok, gak ait kalau tes yang menggunakan rapid itu apakah sudah valid? Atau menggunakan gusi, apakah sudah valid? Nah, aku akan coba jawab sebisa dan semampu aku. Dan kalian harus tahu teman-teman, aku bukan dokter, tapi di sini aku hanya berbagi pengalaman kepada kalian semua. Banyak banget orang-orang yang nanyain, Kak, untuk tes HIV itu bagusnya di mana ya? Dan apakah dengan metode rapid ataupun kita boleh online di toko A, di toko B secara online itu apakah sudah valid? Aku akan jawab sebisa dan semampu aku. Untuk aku, terlebih dahulu ya teman-teman, aku itu melakukan tes PCT itu dua kali. Yang pertama itu di yayasan, salah satu yayasan lembaga HIV di Yogyakarta, dan kedua di poskesmas. Nah, kita akan kepas dulu nih apa yang terjadi di dua kesempatan ini. Yang pertama, ketika aku tes di lembaga yayasan HIV di Yogyakarta, aku menggunakan alat rapid ataupun yang diambil darahnya dari ujung jari. Ketika diambil sedikit darahnya, kemudian ditempelkan di alat tersebut, kemudian aku menunggu, dan hasilnya pada saat itu adalah samar-samar. Yaitu 50%-50%. Jadi tidak negatif dan juga tidak positif. Dan itu adalah hasil yang keluar dari alat rapid tersebut. Yang diambil dari ujung jari aku, ditempelkan darahnya, dan diletakkan di media rapid tersebut. Dan hasilnya pada saat itu adalah 50-50 atau 50-50. Kenapa demikian? Aku juga tidak tahu nih apa penyebabnya, apakah memang darah aku belum terdeteksi pada saat itu, ataupun disebabkan oleh alatnya juga, aku juga tidak paham. Tapi, konselernya pada saat itu bilang bahwa ternyata ada tiga unsur yang dilakukan pengecekan HIV. Aku lupa namanya apa, sayang banget ya. Tapi, satu, dua, tiga. Di unsur yang pertama ini, jika ini positif, kemungkinan besar kedua-duanya positif. Tapi, jika yang satu ini negatif, ini akan negatif. Nah, pada saat itu guys, punya aku sendiri yang dilakukan pengecekan menggunakan rapid itu, one step itu. Yang pertamanya aku positif, yang keduanya aku positif, yang ketiganya aku negatif. Makanya, aku harus melakukan tes ulang lagi dua minggu setelah hari tersebut. Nah, jadi ketiga hasil tersebut yang bisa dinyatakan positif apabila positif semuanya, ataupun negatif semuanya. Dan, aku kemarin itu masih positif, positif, dan negatif pada saat itu. Nah, kemudian, dua minggu setelah aku dari yayasan tersebut, aku pergi ke koskesmas terdekat dari kos aku di Jogja. Dan, di sana aku tidak menggunakan metode one step rapid tersebut, atau yang sebelumnya aku gunakan di yayasan tersebut. Aku langsung diambil darahnya dari langan aku. Diambil darah dari langan aku, cut, kemudian dibawa ke lab, laboratorium di koskesmas tersebut. Dan, teman-teman semua, aku tidak tahu ya mereka menggunakan metode apa, tapi yang jelas pada saat itu, darah aku diambil dari langan aku untuk satu ampul jarum suntik pada saat itu penuh. Dan, metodenya aku tidak tahu, karena itu kan perfusi dari labnya juga, mungkin menggunakan metode miskroskop atau apa, aku tidak tahu juga. Satu jam kemudian, akhirnya hasilnya keluar, dan aku dinyatakan positif. Karena, tiga unsur tersebut yang di mana di tes pertama itu positif, positif, negatif, dan ternyata di poskesmas itu positif, positif, positif. Nah, jadi, bisa dikatakan untuk hasil yang jauh lebih akurat ketika melakukan tes HIV, yaitu adalah pengambilan sampel dari darah menggunakan jarum suntik dari lengan kita. Jadi, aku tidak menyarankan kepada teman-teman semua yang beli alatnya itu secara online, di toko A, di toko B. Kemudian, kalian tes sendiri, kalian lihat hasilnya sendiri, aku tidak menyarankan itu. Takutnya, alat-alat yang kalian beli, baik itu di apotik, baik itu di secara online, tidak akurat. Nah, hasilnya negatif, padahal sebenarnya kalian positif. Kalian sudah percaya dengan alat tersebut yang kalian beli, tau-taunya kalian bahagia, aku negatif HIV. Karena alatnya itu tidak akurat, takutnya nanti hasilnya berbeda, padahal kan sebenarnya positif. Akhirnya, nanti tiba-tiba kalian masuk rumah sakit, sampai di tahap AIDS, padahal sebelumnya sudah negatif. Yang disalahkan itu adalah bukan medianya, tapi kalian yang lebih percaya dengan media tersebut. Jadi, teman-teman semua, kalian boleh melakukan tes itu di rumah sakit, ataupun di puskesmas, itu tidak masalah. Menurut aku, lebih worth it itu, kalian ke lab di puskesmas, di rumah sakit, ataupun di lab khusus yang menangani tentang HIV. Nggak usah takut ketika kalian melakukan tes HIV, ataupun tes PCT, Kalian bilang aja ke dokternya, ataupun ke petugasnya, saya berisiko dok, saya mau hidup sehat, saya mau bahagia, saya mau tahu apakah saya positif atau enggak. Jadi, seperti itu ya, teman-teman. Dan satu lagi nih, ada juga kemarin yang bilang ketika aku live di TikTok, dia itu menggunakan metode dari gusi, gitu. Dari gusi itu ternyata bisa mendeteksi kita apakah udah positif ataupun negatif. Kemudian, dia bilang dari hasil pengecakan menggunakan gusi, itu dia negatif. Kemudian, tes rapid juga negatif. Jadi, teman-teman udah tahu kan apa yang kalian harus lakukan, yaitu adalah tes HIV-nya lebih baik di lab khusus, di rumah sakit, ataupun di puskesmasnya. Karena itu jauh lebih akurat hasilnya, teman-teman semua. Walaupun kalian tes menggunakan alat one step tersebut, tapi dengan dokter itu juga udah akurat, teman-teman. Tapi, jangan pernah kalian membeli alat yang itu sembarangan di toko online. Aku tidak menyarankan itu ya, teman-teman semua. Aku sayang kalian. Aku mau kalian jauh lebih bahagia hidupnya, jauh lebih sehat juga hidupnya, agar kita sama-sama bisa menikmati hidup yang bahagia ini, penuh dengan keberkahan. Jadi, untuk teman-teman semua, untuk kamu yang bersiko, pernah melakukan tindakannya, wajib banget tes ya. Nggak usah takut dan juga nggak usah malu. Semoga video ini bisa membantu kalian bagaimana cara melakukan tes HIV, media apa yang digunakan, dan di mana lokasinya. Semoga membantu teman-teman semua. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, di-comment, dan di-share video ini. Semangat terus menjalani kehidupan. I love you so much and bye-bye!